Intro Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Divirai Zotayana di acara Radar Berita Imbas dari pekerjaan konstruksi MRT Jakarta fase 2A mulai Sabtu 5 Februari 2022 arus lalu lintas di persimpangan Jalan MH Tamrin dan Jalan Kebun Seri Jakarta Pusat akan diberlakukan satu arah proyek terawangan MRT Jakarta saat ini memasuki pembangunan stasiun Tamrin Menurut Korporas Sekretari Division Head PT MRT Jakarta, Randy Alhial pada tahap ini akan ada pekerjaan power blender yang bertujuan untuk stabilitas tanah MRT juga akan melakukan perbaikan kualitas tanah dengan proses jet grouting Selain itu, pemasangan dinding penahan tanah atau diavergemual pada area timur pemasangan kingpost untuk stasiun serta konstruksi atau traffic decking Randy mengatakan rekayasa lalu lintas di Simpan Jalan Tamrin dan Kebun Seri sudah dikoordinasikan dengan Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transjakarta Pada paket kontrak 201 atau CP 201 MRT Jakarta atau paket pertama proyek MRT Fase 2A akan dibangun konstruksi jalur terowongan bawah tanah sepanjang 2.677 meter Jalur ini akan menghubungkan kawasan bundaran Hotel Indonesia atau HI hingga Harmoni Pada jalur tersebut akan dibangun dua stasiun yakni stasiun Tamrin dan stasiun Monas Pengalihan arus lalu lintas imbas proyek MRT Fase 2A ini akan berlangsung pada 5 Februari hingga 3 April 2022 Sistem satu arah diberlakukan di Simpan Jalan MH Tamrin dan Kebun Seri dari semua dua arah menjadi satu arah di Jalan Kebun Seri dari Tanah Abang menuju Gondang Dia Pada sistem satu arah ini untuk kendaraan dari Jalan Sabang menuju Tanah Abang ingin menghindari ganjil genap dapat berbelok ke kanan menuju Jalan Kebun Seri lalu Jalan Jaksa kemudian menyebrang ke arah Tanah Abang melalui Jalan Wahid Hashim Kita menuju ke berita selanjutnya Angka peneluaran COVID-19 varian Omikron di tanah air belakangan ini mengalami peningkatan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI memperbolehkan masyarakat mengganti sholat jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Miftahul Huda mengatakan bahwa pedoman itu sudah diatur dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang panduan ibadah di tengah pandemi Aturan itu tertuang dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 dan dirasa masih relevan hingga saat ini Miftahul menjelaskan aturan tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga di seluruh dunia Lebih lanjut, menilai kondisi dunia saat ini telah berbeda lantaran banyaknya masyarakat sudah tervaksinasi dia menilai lantaran banyaknya masyarakat sudah siap hidup berdampingan dengan COVID-19 Miftahul juga menghimbau agar masyarakat bisa terus melakukan edukasi untuk pasien positif COVID-19 melakukan isolasi mandiri Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyatakan rasio kasus positif virus corona sudah berada di angka 6% pada Rabu 2 Februari 2022 Angka itu melebihi standar aman rasio positif versi WHO 5% Hal itu berdampak pada jumlah kasus positif saat ini sudah naik 40 kali lipat dibanding awal Januari lalu Baik pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Radar Berita kali ini Saya, Divirai Zautayana dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton